Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku akan mengevaluasi terkait dengan kendala tap-in dan tap-out di beberapa halte Transjakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria pun memohon maaf atas kendala yang dialami masyarakat ibu kota. Pak, ini kan salah satu bagian penerapan daripada integrasi, berarti itu yang membuat salah satu integrasi itu diundur ya, Pak? Ya, enggak juga. Ini kan tetap jalan integrasi kan. Soal itu kan masalah teknis, teknologi itu kan masalah-masalah teknis seperti itu kan bisa terjadi. Justru kita bersyukur ini terjadi di awal, sehingga kita bisa mengantisipasi ke depan ya, karena memang nanti kan jangkauannya, luasannya kan besar sekali. Jadi ini menjadi evaluasi pembelajaran bagi TJ, supaya dicek kembali apa sesungguhnya yang terjadi, apa kesalahan pada kartu, atau justru pada card reader itu sendiri ya. Nanti ini akan kita lihat. Media sosial Instagram dan Twitter ramai dengan keluhan penumpukan penumpang sejumlah halte Transjakarta, pada selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022 pagi. Hal tersebut lantaran adanya kebijakan baru, yaitu tap-in dan tap-out serta one passenger one card. Papi. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton